7 Peralatan Yang Wajib Dibawa Saat Mendaki Di Musim Hujan Dingin Satu kata ini cukup jelas menggambarkan kondisi pendakian di musim penghujan. Menghadapi beragam risiko pendakian di musim hujan bukanlah perkara mudah. Serangan hipotermia mungkin saja terjadi dalam kondisi hujan. Nah, untuk mengatasi masalah itu ada banyak perlengkapan yang perlu disiapkan. Berikut ketujuh peralatan yang wajib dibawa saat mendaki di musim penghujan. Jas hujan Jas hujan atau raincoat merupakan alat wajib yang harus dibawa. Gunakan raincoat yang fleksibel, ringan, dan tidak makan tempat. Pilih bentuk raincoat yang tidak menyulitkan gerak langkahmu. Cover bag Pakailah cover bag untuk menutupi ranselmu. Cover bag berfungsi mengurangi risiko basahnya bagian dalam ransel. Cover bag, tidak menjamin bagian dalam ranselmu tetap kering. Benda berbahan parasut ini hanya sebatas mengurangi risiko saja. Truss bag Truss bag alias kantong sampah juga sangat berguna ketika mendaki di musim hujan. Sebelum melakukan packing, masukkan terlebih dahulu truss bag untuk melapisi isi. Truss bag berfungsi sebagai lapisan pelindung berikutnya selain cover bag. Siapkan pula truss bag cadangan jika truss bag utama mulai rusak dan bocor. Kantong plastik Setiap set pakaian masukkan ke dalam bungkusan plastik masing-masing agar tidak basah. Sekalipun sudah dilapisi cover bag dan truss bag, tetap saja ada kemungkinan masuknya air ke dalam ransel. Jadi ini pertahanan terakhirmu. Ikat rapat-rapat setiap set pakaian. Ingat, jangan sampai ikatan itu justru malah menyulitkanmu saat membukanya. Plastik bening kiluan juga berguna untuk membungkus perangkat elektronik maupun dompet yang tidak boleh basah sama sekali. Korek anti-air Gunakan korek anti-air agar bisa tetap nyala ketika hendak digunakan dalam keadaan basah. Jika tidak ada, siapkan korek gas. Jika saat digunakan tidak bisa menyala, teruslah gesek-gesek putaran korek hingga mengering. Lab Cannibal Lab Cannibal dibutuhkan untuk mengeringkan tenda. Kok? Mengeringkan tenda? Ya, pada saat membuka tenda di tengah hujan, kemungkinan besar air akan masuk ke dalam tenda. Jika sudah demikian, saatnya Lab Cannibal bekerja. Keringkan air yang menggenang di dalam tenda dengan Lab Cannibal ini. Termos Pada saat diterjang hujan dan angin dingin, tubuh membutuhkan kehangatan yang cepat. Oleh karena itu, bawalah termos yang berisi minuman panas. Isilah selalu termos di saat yang memungkinkan. Air panas dapat menghindari tubuh dari serangan hipotermia. Nah, itulah tujuh peralatan yang patut disiapkan saat mendaki gunung di musim penghujan. Bagaimanapun juga, mencegah lebih baik daripada mengobati. Membawa peralatan secara lengkap dapat mengurangi resiko fatal dalam mendaki gunung di musim hujan. Jika dirasa ada yang kurang, silakan ditambahin sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan masing-masing.